Halo guys, welcome back to my youtube channel Udah lama banget aku mau bikin video Kali ini aku mau bikin video semacam my skincare routine gitu Mulai dari spill nama skincarenya Kemudian step-stepnya Apa yang aku pake dan harganya Tanpa berlama-lama karena sekarang sudah jam 6.43 Hari ini langsung aja lah ya Tantan sampai selesai, semoga bermanfaat dan semoga ditonton si videonya Karena aku mau bikin video set-set-set aja Thank you Oke guys, jadi kayaknya disini video Bukan jadi video set-set-set Karena aku mau sedikit sharing Terkait skincare aku selama ini Oke, kita spill dulu yang pertama Produk apa yang aku pake Itu aku Pake yang selection, facial cotton Yang 50 gramnya ya Mana ya, 50 gram tuh Ini aku beli 8 ribuan di Indobrocer Aku selalu akan merekomend Kalian untuk memakai yang selection Karena ini bener apa ya Keangkat lah gitu Kalau pake yang ada yang lebih murah Waktu itu, kalau tidak salah 50 gram juga pak No Setelahnya kali ya 30 apa gram 30 gram kali ya Itu tuh Harganya 3 ribuan Dan memang lebih murah Cuman Sumpah itu kagak keangkat Tidak keangkat Aku bilang Jadi mending ini aja Udah bener ini aja Pake yang ini aja Ini harganya 8 ribu aku beli di Indobrocer Oke, ini step satu Ini dipakai Ini Jadi dipakai untuk ini Untuk micellar water Atau cleansernya ya Untuk cleansing Atau micellar waternya Aku pake yang pons Ini adalah pemakaian kedua aku Tapi jaraknya Beda gitu Misalnya pemakaian yang pertama Itu di tahun berapa gitu Nah ini aku baru pake ini lagi Dan Ya ini harganya Sekitar 18 ribuan Kalau tidak salah Ini yang Netonya 55 ml Ini keangkat banget Serius deh Keangkat banget Baru kayak sekali usap aja Angkat Oke, ini aku Sengaja beli ini Karena Murah aja waktu itu Tapi sekecil ini sih Memang Aku lupa harganya 18 ribu kayaknya Apa berapa ya Apa 15-14an Gak tau juga Kayaknya beli di Shopee deh Oke Ini aku pake ini Ini step kedua Oke Untuk Aku mau Cerita Sharing-sharing Terkait Micellar water Yang aku pake Untuk Micellar water Selama ini yang aku pake Aku lupa Pertama kali aku pake Micellar water Itu apa Yang jelas Aku pernah pake Wardah Aku pernah pake Garnier Yang Garnier Itu loh Rush Itu apalah Sekurah Apalah Itu gak tau juga Terus pake Pounds juga Terus Oh iya Pertama kali aku Ini pake Viva Viva Milk Cleanser Viva Milk Cleanser Ya Tuh Nah Muka aku kan Muka aku tuh Tipe Normal Alhamdulillah Tipe normal Cuman Kayak kusam gitu Apalagi Kalau dapet dipake Sunscreen Beuh Udah lah Kacau Oke Jadi Aku Next time Karena udah ini Pemakaian yang kedua Aku bakal Kalaupun Ini habis Aku mau beli ini lagi Ini cukup recommended Mungkin bagi Kalian yang Cocok dengan Brandnya Pounds Oke lanjut ke tahap berikutnya Setelah dibersihkan Atau di cleaning Atau di cleaning Di cleaning kan Di cleansing Apa bener Itulah Aku tidak terlalu mengerti ya Per skincare Ini bahasanya Lanjut ke Facial wash Untuk facial wash Ini baru aku balik Kemarin banget Sebelumnya Aku pakai Fair and lovely Fair and lovely Pertama kali pakai Facial wash Itu fair and lovely Sekarang kan namanya udah berubah Untuk yang ini Ini bener-bener baru Aku pakai Kemarin Apa tadi pagi Aku tidak tahu Ini bagus Apa tidak Ini aku beli Di guardian Di guardian Tulisannya Rp42.000 Di coreng Menjadi Rp36.000 Pas aku tengok Di shopee Harganya Rp36.000 Di official store Si white lab Ini Di shopee Jadi aku beli Aja lah Nah Ini White lab Yang Brightening facial wash Netonya Itu Di 100 gram 100 gram Eh Kodok Di 100 gram Semoga sih cocok ya Karena aku pakai yang ini Cocok Oke Tapi Kalau misalnya Ini aku lagi habis Atau ini aku habis Atau Salah keduanya habis Aku tuh Biasanya langsung pakai facial wash Entah apapun mereknya Ya Udah bagus aja lah gitu Karena Ya Ya Udah Karena kalau Kalau udah langsung ini tuh Kayak Dose atau semua terangkat gitu Kotoran semua terangkat Apalagi kalau di Double cleansing Oke Kita sharing Untuk facial wash nya Sejauh ini Aku paling cocok Aku gak tau ini ya Aku baru nyoba Nanti aku bakal video Bikin video lagi Terkait Facial wash Yang White lab Selama ini Aku pakai yang Fair and Lovely Sekarang namanya apa ya Glow and Lovely Eh Glow and Lovely ya bener Pokoknya itu Yang Fair and Lovely Itu cocok banget Pertama gak tau ya Gak ketarik juga Jadi pokoknya Kayak lebih cerahan aja lah gitu Lebih cerahan aja Dan harganya juga Affordable banget Dulu makan murah ya Tahun 2017an Atau 2018an Aku pertama kali Coba skincare Itu baru pakai facial wash nya Fair and Lovely Dan itu Harganya murah Oke Dan sebelumnya Terus-terus Aku coba yang Emina facial wash Terus juga pernah pakai yang Wardah Abis itu Apa lagi ya Dan lain-lain lah Gitu pokoknya mah Ini aku pakai Baru tadi pagi Apa kemarin Malem Aku pakai ini ya Wajahku tidak Secerah memakai Fair and Lovely Gak tau deh Tapi kalau untuk wanginya Hmm wanginya tuh Hmm wanginya tuh Kayak wangi apa ya Wangilah pokoknya mah Gak tau deh Gak tau deh Kita tengok aja Cuman kalau untuk Dari cerah Seketikanya tuh Bagusan Fair and Lovely Sejauh yang aku pakai Oke Kita lanjut ke tahap berikutnya Setelah kita Menggunakan facial wash Kita menggunakan Toner Biar PH kita Kembali lagi Gitu ya Hmm Untuk toner Ini toner terperfeksi Yang pernah aku pakai Ini baru 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 dua kali Dua kali Apa sekali Itu dah Apa ya Kelihatan gitu loh Hasilnya Padahal itu cuman toner Bukan yang kayak serum Atau apa gitu Padahal kan fungsi toner Ya setauku sih Untuk mengembalikan PH Kulit kita Gitu ya Karena udah Dicuci muka Nah Tapi ini bener-bener Seperfeksi itu Dan bener-bener Sesuai namanya Brightening toner Jadi cerah Kulitku Ini aku beli Di TikTok shop Harganya 38 Aku beli Di TikTok shop Harganya 38 Ribuan Kayaknya Nah Pokoknya bagus deh Oke Untuk sebelumnya Toner Itu tuh Aku pakai Bio aqua Yang gede Ini Ini Bentar Nah Aku tuh Pakai ini Ini tuh Sebenernya kan Cuman skin tonic Atau Apa ya Cuman Ya Cuman Buat Toner Eh Tonic doang Gitu loh Fungsinya juga Kalau misalnya kita Pakai masker Masker bubuk Dicampur Pakai Si tonic ini Gitu Tapi ini Aku jadikan Toner Karena ini Basicnya besar Ini ada berapa Ada 300ml Jadi Aku pakai aja Sebenernya Cocok Nggak cocok Sih Aku Aku biasa aja Pakai ini Harganya Kalau tidak Sala Aku tidak tahu Aku lupa Harganya Aku lupa Harganya Berapa Aku boleh di Shopee Di Bia Aku official store Ini Shopee Fine Fine Anjis Ini Di Muka Aku Tidak Ada Reaksi Positif Dan Negatif Jadi Aku Tetap Pakai Ini Karena Alhamdulillah Nggak ada Efek Negatif Nya Efek Samping Negatif Yang Membuat Menjadi Bereaksi Membuat Muka Menjadi Reaksi Dan Nggak Ada Juga Efek Positif Ini Sebagai Syarat Abis Pakai Facial Wash Step Pakai Toner Karena Berhubung Lagi Ada Cuan Aku Membeli White Lapse Sebelum Itu Aku Scroll Scroll Video Tiktok Toner Mana Yang Cakep Untuk Mencerahkan Kulit Yang Kesam Seperti Kulit Aku Kita Lanjut Ke Tahap Berikutnya Oke Tahap Selanjutnya Yaitu Moisturizer Untuk Moisturizer Sendiri Aku Bener-bener Baru Pertama Kali Cobain The Origin Yang Brightening Moisturizer Yang Warna Abu Ini Aku Beli Si The Origin Ini Di Official Store Di Shopee Si Origin Ini Harganya Ini Cod Cod Pakai Sopi Pay Dan Itu Berapa 39 39.000 38.000 gitu nah padahal aku belinya tuh di waktu yang bersamaan, tadinya aku mau beli ini di tiktok shop bareng ini tapi takut gak asli gitu di tiktok shop jadi aku beli di official star ini saja di shopee oke, sejauh ini sih oke-oke aja ya, tapi lumayan sih, ada efek si the original moisturizer ini oke, untuk the moisturizer sendiri yang first time asli moisturizer, aku bener-bener baru pake yang ini, jadi kayak gimana maksudku tuh, dikhususkan moisturizer tuh baru ini nah, sebelumnya tuh yaudah biasanya kan day cream kan, kayak apa ya citra, itu kan udah ada moisturizer nya, terus atau serum dah, itu kan juga dada melembabkannya kan nah, jadi aku gak perlu pake moisturizer ini biasanya kalau dulu-dulu kalau dulu-dulu sebelum ini aku pakai habis dari toner langsung ke serum dari serum aku ke day cream itu dulu oke guys itu dulu alhamdulillah juga gak ada efek sama sekali ya mungkin kan aku juga panas-panasin gimana ya tapi kepalaku mukaku terlindung sih dari matahari cuman emang emang dasar mukanya mukaku tuh kulit yang normal alhamdulillah tapi giliran dikasih apa ya skincare tuh bener-bener gak ada yang nyantol pas sama sekali jadi aku mencoba ini semua dulu ketika ini cocok akan ku lanjutkan oke ya ini aku udah sebel tadi ya harganya beli dimana jadi ini sejauh ini dan se-review di tiktok video tiktok bagus sih bagus ini kayaknya tapi oke lah aku mau pakai ini udah 3 hari bersamaan sama ini kayaknya deh jadi ini tuh datang duluan ini datang terakhiran aku gak pakai ini dulu aku makainya berbarengan jadi pas ini sampai aku langsung pakai doa-doanya dan ya besok pagi ini cerah ancai mukaku oke udah abis itu kita lanjut ke step berikutnya step berikutnya itu serum disini serum aku menggunakan yang AM Beauty AM Beauty aku beli di kakafi di Cibinong City Mall ya aku cari serum tadinya tuh mau yang The Original The Original Kakafi harganya sama ya Rp38.000 tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya coba aja yang ini nah ini aku beli di kakafi ini harganya sama sama The Original serum The Original Rp38.000 nah sebenarnya tuh aku kebingungan mau beli serum The Original yang mana yang untuk threatening karena aku mati kebingungan aja dari tadi di kakafi itu ya kan jadi ya sudah aku memutuskan untuk membeli yang ini Brightening Serum dari AM Beauty ini dia dia isinya tuh 20ml ya ini bersamaan juga waktunya ini sama ini aku belinya jadi waktunya belinya sama waktu pakinya juga sama jadi serentak nih mereka bertiga dan ini sejauh yang aku pakai ini bagus sih bagus kayak kok ini gak pernah terekspos selama ini yang terekspos kok kayak The Original aja atau apa dan lain aku ya tercinta sih sama I In Beauty ini bener-bener mencerahkan mencerahkan tapi ya untuk ini step ini si serum ini aku pakainya hanya di pagi hari saja di pagi hari saja oke jadi aku tidak pakai ini di malam hari lanjut ke berikutnya eh no 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 belum keberikutnya kita sharing sharing dulu sebelum pakai serumnya I In Beauty ini aku banyak pakai serum dari yang serum murahan yang harga 6 ribu itu aku pakai padahal itu kan apa ya entah dari bahan apa itu itu udah aku pakai kalau kalian cari di Shopee serum buat muka serum buat muka harganya 6 ribuan meribuan 6 ribuan itu aku pakai cuy aku beli ada sampai 10 botol dengan 15 ml atau 20 ml juga kayaknya 15 atau 10 ml gitu aku pakai tapi cocok aneh loh tapi cocok cuman karena udah habis dan aku manger lagi udahlah kadang aku juga jarang pakai serum seadanya jadi kalau ada ada dipakai kalau enggak enggak aku juga pakai yang untuk serum kedua aku pernah pakai serum yang 89 kayaknya kalau gak salah 80 eh 100 an 89 ribu gitu kayaknya waktu itu karena lagi ada promo hargasinya itu 120 tapi di diskon pada saat itu jadi 89 ribu itu adalah serum termahal yang pernah aku beli avoskin avoskin aku pakai serumnya avoskin jadi kalau aku pikir mahal pakai di muka ya berubah ternyata tidak guys tidak gitu tidak berubah dan yaudahlah apalah gitu ya skincare mahal dipakai skincare murah dipakai gak ada efek sama sekali mending aku pakai skincare yang murah ya gak sih selagi di muka wajah aman gak ada masalah apa-apa jadi aku pakai yang serum ya gak aku beli lagi lah avoskin serum tuh aku juga pernah pakai serumnya animate animate set gitu loh yang skincare animate set ada berapa tuh 4-4-5 pieces gitu pokoknya itulah pokoknya sejauh ini mungkin ini ya terbaik aku tuh makanya dua dua tueng tueng dua tueng gitu lah pokoknya dan ini melembabkan bulengat karena disini kandungannya juga ada niacinamide yang aku suka dari si skincare eh skincare dari si serum IMBT ini dia niacinamide itu 10% niacinamide 10% gitu jadi ada vitamin E juga ya membeli yang iacinamide untuk mencerahkan kulitku edisi semester 6 guys kita harus glow up guys semester 6 menghadapi masa-masa KKN skripsi kita harus ya gitulah harus glow up lah ya kita selanjut ke step berikut lah kayaknya ini video gak jadi video yang saat set karena ini lumayan banyak menitnya yang didata sudah berapa menit ini oke kita lanjut ke tahap berikutnya setelah memakai si serum itu biasanya aku memakai day cream biasanya aku tuh memakai day cream day cream apa ya akhir-akhirin aku memakai yang citra tapi semenjak ini rangkaian ini kugunakan aku gak pakai day cream coy gitu kenapa males banget aku pakai day cream jadi aku cuma stuck di serum aja gitu nah untuk semua day cream dengan semua jenis skincare aku tuh pakai yang animate itu aku gak pakai day cream tapi cuma aku pakai night cream itu habis terus skincare yang viral itu yang harga 300 satu-satunya itu skincare apa aku lupa namanya yang warnanya abu-abu kalau gak salah kotaknya itu packagingnya abu-abu pokoknya itulah aku gak pakai day cream disini ayah aku baru beberapa hari terakhir menggunakan day cream nya kalau day cream citra ya aku pakai itu citra itu harga eh citra itu aku beli eh mamaku yang beli itu di shopee harganya berapa sih gak tahu lupa itu itu kayak lo pakai foundation kayak pakai foundation dan yaudah tinggal berdekat aja keluar pede ada sedikit white case nya sedikit saja tapi gak masalah sih this is kan muka gue abu-abu ya kalau pakai itu tipis-tipis gak masalah karena gak terlalu ketara banget kayak pakai foundation nah saat ini detik gak detik ini juga pokoknya tapi gue udah jarang sih dua-dua hari gak pakai itu pakai day cream-nya dari wayou day cream-nya dari wayou yang day cream apa-apa gitu gak ada disini karena ada dimana bentar ya pokoknya pakai day cream-nya dari wayou itu aku cocok karena gak menimbulkan notification yang berlebihan banget gitu melembapkan juga oke untuk step selanjutnya setelah kita tadi memakai day cream jika ada kita selanjutnya memakai sunscreen untuk sunscreen-nya sendiri aku pertama itu bener-bener kesel banget pokoknya ntar dulu deh aku sempel dulu ini adalah pemakaian yang kedua aku dari leagloria sebenarnya leagloria ini adalah toko masker ya toko masker bubuk gitu masker aja nah tapi ini dari sunscreen spray-nya bagus banget ini bisa dijadiin face and body juga buat di muka bisa buat di badan juga bisa ini adalah pemakaian yang kedua dan aku ngerasa ini cocok banget aku beli ini di tiktok di tiktok kan di tiktok shop barengan nama si tonernya white lab dan ini harganya di 15 ribuan aja kalau dulu ini tuh harganya 12,5 kalau gak masalah sekarang sudah naik 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 ya gapapa penting packagingnya masih diperbarui di estetik ini kalau banyak white case lumayan white case tapi cepet nyerap ini cepet banget cara serap nya tinggal cacet cacet nah untuk menurutku ya karena ini tuh menurutku ini lumayan agak gede juga jadi ketika kamu tuing gitu digini gini cukup sekali aja kataku ntar kamu tinggal blend aja pakai tangan aja ya ini baru aku pakai sekali semenjak aku beli yang ini karena waktu itu kena ke mata wah mataku merah langsung pedas sekali ini ini bener karena mungkin karena memang dia varian yang minti dia 60ml oke aku paling cocok sama ini sunscreen yang spray dari Leagloria karena di tangan juga aku pakai kalau misalnya aku pulang kampung oke habis itu kita akan sharing sunscreen persunscreen yang pernah aku pakai pertama aku pakai sunscreennya Emina itu 2019 apa 2018 akhir dan itu gak cocok benar-benar bikin kulit aku menjadi kusam gak cocok aja lah pokoknya emang mungkin ada beberapa teman-teman yang cocok video aku itu tidak cocok sama sekali tidak cocok oke dan ini udah bepom ya si Leagloria ini expirednya juga lama banget nah habis itu gak cocok sama Emina aku juga pernah pakai yang Wardah kalau gak salah lupa deh pokoknya Emina bikin aku kusam banget lah dan juga beberapa sunscreen yang lainnya selain Emina juga aku pernah pakai tapi aku lupa berani apa aja kurang cocok lah pokoknya aku lebih cocok ini kan ini juga ada efek moisturizer nya dia juga moisturizing minty sunscreen spray fashion body ini rekomen banget sih buat yang apa ya mungkin kulit kita samaan tipe yang normal tapi kusam gitu oke itu kita lanjut ke step berikutnya dan barang terakhir yang belum kuekspos yaitu si retinol nya dari genot oke retinol nya dari genot oke untuk menggunakan ini bukan habis ini terus kesini no tapi untuk step nya aku pakai ini di malam hari teman teman aku pakai ini di malam hari jadi untuk step nya sama kayak yang pagi yang sebelumnya aku jelasin ini dulu dipakai ini habis tuh cabun cuci muka habis toner habis tuh moisturizer baru ke si retinol serum battery serum nah kalau yang di video tiktok yang beredar itu kalau pemula ini dipakai jadi kayak apa sih sandwich ya sistem metode sandwich gitu jadi ini dipakai moisturizer terus retinol B3 serum original dipakai habis itu sama ditimpa lagi sama ini nah tapi karena waktu itu waktu ini ada ini belum nongol belum dateng jadi aku pakai ya stepnya ini dulu ini tidak aku pakai metode sandwich jadi setelah ini dipakai habis itu ini eh salah ini sabun cuci muka face wash saat itu aku pakai yang very lovely habis itu brightening tonernya white lab habis itu pakai harusnya pakai ini ya tapi karena waktu itu ini belum ada jadi aku langsung pakai si retinol serumnya besok paginya serius ini mah kagak boleh ngomong sumpah ya tapi serius deh ini mukaku menjadi lebih lebih cerah gitu karena ini kan aku gak tahu ya ini kandungannya apa gak terlalu paham banget lagi tau mah tau cuman gak terlalu ada si niacinamide disini ya ada tuh niacinamide tapi disini kan gak full yang memang mau difokuskan untuk mencerahkan tapi mukaku jadi cerah paginya nah kacau memang aku pakai ini pakai ini tuh aku pakai ya lumayan gitu jadi aku kolapskan mereka bertiga ini cerah coy ya gak 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 instan tapi adalah tahapan bedalah dari sebelum-sebelumnya kurang lebih gitu ini aku beli di kakafi di Sibinang City Mall Sibinang City Mall di kakafi harganya kalau tidak salah di 48 atau 46 ribu rupiah oke oke itu dia guys ini aku bener-bener baru pertama kali mencoba kata temen aku dia dema kini mukanya lebih enak aja gitu terus ada cerah efek cerah juga jadi itu dia guys rangkaian my skin care routine untuk bulan ini terbaru kalau cocok insyaallah aku akan terus bertahan pada produk-produk ini oke segitu dulu videonya terima kasih yang sudah menonton bagi yang suka tolong di like dan semoga bermanfaat untuk yang menonton ya oke ditunggu video Nadila berikutnya karena Nadila insyaallah mungkin next video akan mengupload sharing sharing terkait perkuliah Nadila oke dadah terima kasih